Dan saya tidak boleh diam, walaupun saya diancam. Ancaman nyawa saya ini harganya mahal. Apakah cukup? Apakah cukup? Saya ditangkap, atau saya dirayu sama polisi, balik ke Indonesia 20 miliar. Ih, kecil begitu. Ih, kecil. 20 miliar. Harga kemerdekaan saya, harga penginjilan saya dibayar dengan segitu. Iya. Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Asyadu. Asyadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Kuat. Anna. Anna. Isah. Isa. Abdullah. Abdullah. Wa rasuluh. Wa rasuluh. saya bersaksi, saya bersaksi bahwa, bahwa, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, yang berhak disembah, yang berhak disembah, hanya Allah, hanya Allah, dan saya bersaksi, dan saya bersaksi, bahwa, bahwa, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, adalah, adalah, putusan Allah, putusan Allah, dan saya bersaksi, dan saya bersaksi, bahwa, Isya, Isya, adalah, adalah, hamba Allah, hamba Allah, dan putusan Allah, dan putusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, alhamdulillahi robbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sohbihi ajma'in, ifanfillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, sanak saudara kita, dan semua umat Islam dimanapun berada, selalu sehat walafiat, di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan kabar gembira, ternyata di media sosial TikTok, setiap hari ada yang bersyahadat, subhanallah, tiada hari tanpa mu'alaf, sementara Saifuddin Ibrahim masih tetap kuar-kuar menipu dan melakukan pembohongan publik, di sisi yang lain semakin banyak para non-muslim, para umat Kristen yang kritis dan logis, akhirnya berbondong-bondong bersyahadat. Mari kita simak videonya. Kalau Indonesia setiap tahun itu 1 juta yang terima Yesus Kristus bagi Tuhan dan Juru Selamat, berapa tahun kemudian kita memenangkan Indonesia bagi Kristus, itu namanya target, saya pakai otak saya, saya pakai pengelihatan saya, saya pakai perhitungan-perhitungan manusiawi saya. Berapa tahun ke depan kita memenangkan? Sahabat, bisa kita dengar di sini klaim dari Saifuddin Ibrahim, yang dengan pedenya mengklaim bahwasannya ada 1 juta umat Islam murtad di Indonesia ya, dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim Indonesia bagi Kristus. Dan klaimnya semakin banyak umat Islam yang murtad dan lalu akhirnya masuk Kristen. Tetapi klaim hanyalah sekedar klaim, tidak ada bukti ya. Kalau sekedar mengklaim, kenapa hanya 1 juta muslim masuk Kristen, kenapa tidak 5 juta muslim yang murtad? Atau 10 juta, atau 50 juta sekalian gitu, biar meyakinkan umat Kristen yang lain, bahwasannya apa yang selama ini ente lakukan din berhasil. Tetapi realitanya jauh panggang dari api. Semua apa yang diklaim oleh Saifuddin Ibrahim, ternyata hasilnya berbanding terbalik jika kita melihat realita yang ada. Setiap hari ada yang bersyahadat. Setiap hari yang bersyahadat tidak cuma 1 orang, 2 orang, melainkan 1 keluarga. Keluarga demi keluarga bersyahadat. Artinya semua klaim daripada Saifuddin Ibrahim hanyalah bohong belaka. Dan saya tidak boleh diam, walaupun saya diancam. Ancaman nyawa saya ini harganya mahal. Apakah cukup? Apakah cukup? Saya ditangkap, atau saya dirayu sama polisi, balik ke Indonesia 20 miliar. Ih kecil, begitu kan. Ih kecil. 20 miliar. Harga kemerdekaan saya, harga penginjilan saya, dibayar dengan segitu. Iya, saya tidak begitu. Oke. 20 miliar. Sangat kecil bagi Saifuddin Ibrahim ketika dia memfitnah bahwa ada yang menawarkan uang. Senilai 20 miliar untuk merayu Saifuddin Ibrahim agar pulang ke Indonesia. Ini adalah sebuah kebohongan yang sangat nyata. Siapa yang mau mengasih uang kepada Saifuddin Ibrahim dengan nominal 20 miliar? Tidak ada sahabat-sahabat ya. Ini hanyalah tipu-tipu dari Saifuddin Ibrahim. Biar dikira dia mahal harganya. Padahal, nilai daripada Saifuddin Ibrahim, cuma 20 ribu ketika dia ngemis donasi kepada netizennya umat Kristen ya. Dengan setengah memaksa, kirim 20 ribu setiap orang. Tapi rutin, kirim ke rekening BCA saya. Di sini ngaku-ngaku ada orang yang mau ngasih 20 miliar. Ngibul, ngibul terlalu jauh hal lu dan mimpimu itu. Berharap uang 20 miliar, sedangkan uang 20 ribu saja, ente tidak mampu untuk mendatangkan donaturmu lagi sekarang. Makanya hidupmu terlunta-lunta di Amerika. Haris, siap ya Pak Haris ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Isa. Isa. Isya. Abdullah. Abdullah. Wa rasuluh. Wa rasuluh. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Bapak. Bahwa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Hanya Allah. Hanya Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Bahwa. Bahwa. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Adalah. Adalah. Kutusan Allah. Kutusan Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Allah Akbar. Bahwa. Isya. 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 Adalah. Adalah. Hamba Allah. Hamba Allah. Dan utusan Allah. Dan utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Sahabat yang baru saja bersyadat adalah Bang Honoris ya. Video saya ambil dari channel Mu'alaf Print. Punya Bang Andre. Yang juga seorang Mu'alaf ya. Bersyadat di TikTok kemarin. Masya Allah. Tiada hari tanpa Mu'alaf. Mari kita doakan untuk saudara baru kita. Bang Honoris. Mudah-mudahan. Istiqomah di dalam iman dan Islam. Semakin semangat belajar tentang agama Islam. Dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tidak lupa kita doakan untuk saudara-saudari kita non-muslim yang kritis dan logis. Mudah-mudahan dengan setiap hari melihat prosesi bersyahadat. Para non-muslim yang masuk Islam bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran hanya ada di dalam agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Terima kasih sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.